Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel paparindi channel tutorial pada kesempatan kali ini kita akan belajar sketchup lagi cara mendesain rumah tapi menggunakan sketchup berbasis web atau sketchup aplikasi sketchup yang tidak perlu di download tidak perlu install cukup membuka browser dan perlu koneksi internet alamatnya itu disini app.sketchup.com jadi buat teman-teman yang belum tahu caranya bagaimana membuka aplikasi ini silahkan ditonton dulu video yang sebelumnya saya tulis atau saya simpan linknya di kolom deskripsi ya nah di sketchup for web ini tampilannya rada sedikit berbeda dengan sketchup pro kita lihat lebih di dekatnya tampilannya sedikit berbeda tapi fungsinya masih tetap sama dan memang ada beberapa fungsi yang tidak bisa aktif itu harus upgrade dulu dan itu berbayar tapi kita coba dulu dengan versi yang gratis ini cara membuat rumah seperti ini step by step ya dari mulai layoutnya sampai jadi bangunan tiga dimensi seperti ini oke nah disini ada text nah text ini adalah cara kita mengelompokkan suatu grup atau komponen ya supaya memudahkan kita mencari atau membuat management workflow terhadap suatu gambar atau design oke jadi misalnya kita hilangkan dulu semua textnya ini ya ini sudah saya kelompokkan menjadi ada bermacam-macam text misalnya pertama saya ingin memunculkan layoutnya dulu layoutnya ini lihat dari tampak atas ini sudah saya kasih material juga oke untuk flooringnya dan yang lainnya lalu disini kita bisa munculkan furniture nya ini juga masih berupa sketch jadi untuk awal kita bikin layout 2D beserta sketchannya 2D dan nanti kita up menjadi sketch up 3D oke nah disini juga ada dimensi ya supaya lebih jelasnya akan saya coba tampilannya menjadi monochrome nah untuk mencari monochrome misalnya teman-teman lupa dimana adanya monochrome itu karena disini gak ada menu bar gak ada file view tools ya seperti di sketch up pro tapi kita disini punya search sketch up jadi kita bisa langsung cari monochrome nah ini display faces supaya tampilannya hitam putih seperti ini jadi lebih jelas ya dan juga misalnya kita mau mencari extrude cara gimana permukaan yang 2D kita extrude menjadi 3D nah misalnya extrude nah disket up ini untuk mengextrude suatu bidang atau benda itu menggunakan push pull atau follow me jadi ada dua tools yang bisa digunakan untuk mengextrude itu fungsi dari search ini jadi teman-teman bisa searching apapun yang kira-kira secara apa general kira-kira mau membutuhkan tools apa tinggal diketikan nanti akan ada rekomendasi toolsnya menggunakan apa oke kita kembali ke tags dimensi sudah kita bisa menentukan dimensinya kita sketch up terus kita ini wall sudah berbentuk 3D nah wall ini doors window ini coba kita ulang ya ini sketch up doors window ya kita tentukan pintu dan jendelanya itu ada dimana lalu setelah itu kita bisa membuat wall nya setelah wall nya doors 3D nya jadi setelah bolong-bolong seperti ini kita simpan kita bikin dulu desain pintunya mau seperti apa jendelanya seperti apa baru kita masuk-masukin ke lubang-lubang atau apa tempat yang sudah kita tentukan yang sudah kita desain nah terus misalnya disini kan masih monochrome kita mau kembalikan lagi shaded with texture ini ada shaded aja ada with texture kalau shaded aja itu hanya warna-warninya aja yang keluar tapi texture nya itu gak keluar nah ini texture nya sudah keluar disini ada desain seperti ini ya disini ada garage oke terus roof nya kita mau keluarin plane seperti ini terus plane plane lebih seperti ini dan sky dome ini saya ambil dari 3D warehouse supaya kelihatan atmosfer atau landscape lingkungan background nya nanti kita akan pelajari di tutorial berikutnya nah terus misalnya ini mau shadow shadow view shadows nah ini tapi harus nah gitu ya shadow nya mau kita munculkan nah mungkin introduction video kali ini cukup sekian jadi untuk next video saya akan coba bikin playlist khusus step by step jadi masing-masing video saya kelompokkan atau saya bikin saya coba sharing membuat introduction ini video yang ini untuk next itu how to create 2D layout itu khusus cara membuat layout 2D nya sketch nya seperti tadi lalu flooring nya wall rooms doors windows ini masing-masing semua kita desain bentuknya seperti apa desainnya juga seperti apa selling nya lamp bed chair table roof fence railing garden the final and rendering insya Allah ini semua akan saya bikin dalam satu playlist dan semoga itu memudahkan teman-teman untuk mempelajari cara mendesain rumah menggunakan sketch up berbasis web gratis ini oke mohon maaf atas segala kekurangan jika ada pertanyaan atau request silahkan tulis di kolom komentar kita akan bahas bareng-bareng dan kita bertemu lagi di tutorial berikutnya yaitu how to create 2D layout terima kasih telah menyaksikan sampai jumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati